Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tips atau mungkin video tutorial juga Nggak tau sih ya bagaimana cara mengatasi game yang tidak muncul di home setelah kalian baru beli mungkin gamenya Misalnya kalian baru beli, baru bayar juga dan itu biasanya langsung download kan untuk Nintendo Switch gitu, otomatis biasanya Nah tapi saat kalian pencet download dan kalian tungguin itu gamenya nggak muncul-muncul gitu ya Kalian bisa coba untuk cara mengatasinya ke config, walaupun disini saya menggunakan bahasa Spanyol ya Untuk settingan dari bahasa dari konsol saya, disini kalian bisa cari yang namanya system storage mungkin ya Kemungkinan kalau kalian pakai bahasa Spanyol ini adalah gestion de datos Dan disini kalian bisa cari yang manage program gitu ya, tapi disini untuk bahasa Spanyolnya gestionar program mas Disini kalian bisa pilih program yang kalian mau hapus gitu ya Karena mungkin game yang kalian beli misalnya untuk size-nya adalah yang dibutuhkannya misalnya untuk yang Ori and the Wheel of the Whips Ini adalah sekitar 4,3 GB, tapi misalnya untuk space kalian cuma ada 3,5 GB Kalian bisa hapus misalnya game yang gede-gede atau mungkin kalau misalnya punya game cartridge Kalian bisa coba untuk hapus save datanya Tapi ya kalian backup dulu sih untuk save data ya, karena kalau kalian ngulang dari awal itu males banget sih Nah, kalau mungkin kalian udah mastiin juga untuk space-nya banyak gitu Misalnya ada space-nya lumayan lah, lega gitu Misalnya untuk game-nya 4 GB yang dibutuhkannya, tapi kalian masih punya 20 GB gitu Kalian bisa coba untuk merefresh untuk internet koneksinya gitu Kalian bisa coba connect ulang gitu dari setting-nya Tapi saya lebih suka pakai mode pesawat terbang atau mode airplane ya, airplane mode Untuk bahasa Spanyol disini mode avion, kalian bisa coba mode avion V dibacanya B bukan sih, gak tau juga sih saya masih belajar bahasa Spanyol Jadi kalian bisa coba untuk nyalain gitu untuk airplane mode-nya dan kalian matiin lagi Berhubung disini saya menggunakan docking, jadi gak bisa gitu untuk dinyalain gitu untuk docking-nya Jadi ya, gak bisa gitu mode airplane di mode docking Gak bisa dinyalain, kalau mode handheld atau portable itu bisa atau mungkin tabletop juga bisa gitu Nah, setelah itu kalian bisa coba untuk buka Nintendo eShop untuk merefresh-nya Tinggal kalian pilih aja akun yang mana yang mau kalian pakai untuk download-nya gitu ya Karena kalian misalnya beli akun di akun A, ya kalian buka akun A gitu Tinggal kalian buka aja untuk redownload ya, ini kalau bahasa Inggris gitu Tinggal kalian klik aja untuk yang lambang awan ini yang ada panah ke bawah Dan kalian cukup tinggal, kalau udah di klik ya, misalnya contohnya kayak gini, di klik gitu Nah, nanti kalian cukup tinggal buka aja, kalian tungguin ke home kalian gitu Nah, tapi disini karena untuk size-nya gak ada gitu Jadi disini saya hapus awalnya gitu untuk ff8 ini Nah, nanti akan ada lambang silangnya kayak gitu Karena ya memang untuk size-nya tidak ada gitu Nah, kalau gak muncul secara langsung kayak gini Itu berarti kemungkinan ada masalah pada internetnya Kalian bisa coba tunggu misalnya 1 menit atau 2 menit Karena tadi saya juga kayak gitu gitu Untuk yang Ori and the Will of the Wisp Disini saya udah nunggu sekitar 1 menit atau 1,5 menit Itu baru muncul gitu gamenya Jadi gak langsung kayak Final Fantasy VIII tadi gitu Final Fantasy VIII yang ini gak langsung Kalau ini langsung kan Kalau yang Ori ini gak Dan mungkin memang lagi mempersiapkan storage dulu gitu ya Misalnya kayak Steam kan Begitu beres mendownload Itu biasanya kan bakal nunggu dulu tuh Kayak waktu itu saya pernah pas install cyberpunk Itu lagi mungkin nyiapin storage-nya gitu Dan ya disini saya akan cancel aja sih Untuk Final Fantasy VIII-nya Walaupun saya tidak tahu gitu bagaimana cara meng-cancelnya Karena saya masih payah bahasa Spanyolnya Disini Oke Disini Saya akan hapus aja lah Hapus aja lah Oke Oke dan sudah hilang gitu untuk Untuk Aplikasinya Atau mungkin gamenya Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk caranya Jadi kalian cukup tinggal pastiin dulu Untuk storage kalian Ada atau enggak Tapi kayaknya kalau storage kalian penuh Nanti akan ada tulisan yang kayak tadi gitu Atau mungkin lambang yang kayak tadi Di gamenya yang dibawahnya yang ada tanda silang Itu berarti tidak bisa atau tidak cukup gitu Nah kalau gak muncul Kalian bisa coba Untuk merefresh internet koneksi kalian Menggunakan airplane mode Atau bisa kalian tunggu gitu Misalnya tunggu Begitu kalian pencet yang lambang awan tadi Misalnya kalian tunggu 1 menit Atau 2 menit Karena itu terjadi pada saya Saat saya mendownload game Ori gitu Walaupun gamenya bajakan Tetap Ori gitu Itu garing banget sih ya Jadi cukup segitu doang ya Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax